Yang satu ini nih bro, tragis sekaligus sadis karena sakit hati upah tidak dibayarkan oleh korban seorang pria. Tega membunuh bahkan untuk menghilangkan jejak kejahatannya tuh mayat korban dikubur di dalam lantai dapur rumah milik korbannya. Tapi berkat kerja keras kepolisian khususnya tim Resmob dari Pores Cimahi Jawa Barat akhirnya nih pelaku berhasil diringkus bro. Pada saat dia melarikan diri ke daerah Cianjur bahkan dia melakukan penyamaran sebagai badut pengamen jalanan. Lo penasaran gimana aksi dari tim Resmob Pores Cimahi? Kita langsung aja lihat aksi. Berawal adanya laporan orang hilang ke Pores Cimahi Jawa Barat. Membuat Satuan Reskrim Pores Cimahi lakukan pencarian karena korban hilang secara misterius dari rumahnya di Komplek Bumi Citra Indah Kabupaten Bandung Barat. Dari hasil penyelidikan polisi mencurigai bila korban hilang secara tidak wajar karena ditemukan bercak darah di bagian dapur rumah korban. Hari ini kami mendapatkan laporan dari SPKT Pores Cimahi terkait adanya salah satu anggota keluarga yang hilang. Atas nama Saudara Didi Hartanto dan menurut informasi selama tujuh hari Saudara Didi tidak diketahui keberadaannya. Kemudian dari itu saya mengumpulkan pesundi Resmob Pores Cimahi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan keterangan para saksi, penyidik mencurigai salah satu warga yang kerap kerja serabutan di rumah korban. Ditambah sejak korban menghilang, pekerja tersebut juga tidak pernah terlihat di sekitar lokasi. Sebelum melaksanakan kegiatan, ditambahkan keselamatan dan kemudahan kita dan demi kelanjutan. Kasot Reskrim AKP Dimas Caris Suryo Nugroho memerintahkan tim Resmob untuk memburu terduga pelaku. Berduga selesai. Tak perlu waktu lama dengan berbekal ciri-ciri fisik dan informasi keluarga. Tim Resmob mendapat informasi jika target berada di wilayah Jakarta. Tak mau buruan mereka pergi jauh. Keesokan harinya dipimpin kanit Resmob Ibda Egi Kurniawan tim bergerak menuju Jakarta. Selamat sore. Gimana, Dun? Ini kanit melaporkan, masih di pimpin lapangan, pembawa itu untuk melaku. Dari Jakarta sudah bergeser ke arah Cianjur. Benar saja baru tiba di Jakarta tim mendapat informasi jika pelaku bergeser ke wilayah Cianjur, Jawa Barat. Karena sekarang langsung meluncur ke Cianjur. Nunggu anak-anak di sana, nanti kita briefing dulu sebelum eksekusi ke lokasi. Pantang menyerah tim lanjutkan perburuannya. Saat tiba di wilayah Cianjur, pagi hari tim Resmob mendapat kabar. Buruan mereka sedang istirahat di salah satu masjid. Setelah dari perjalanan dari Jakarta menuju Cipuyung Cianjur, saat ini kita sudah sampai di Cipuyung Cianjur untuk memastikan informasi dari rekan-rekan persegi kita yang ada di lapangan bahwasannya terdapat pelaku ini sering berpindah-pindah lokasi ke musola-musola sehingga kita sisir dan informasi ada di sekitar Cipuyung Cianjur. Setelah Pijat, Pak Nip, melaporkan sebuah pelaku sedang beristirahat di Mal Musola. Kemungkinan besar dia pelaku. Ya, untuk dipersiapkan mungkin kelangkapan kita dalam melaksanakan kejadian penangkapan. Borgo, borgo, aman. Lumpah. Lumpah ke sana. Lumpah ke sana. Lumpah ke sana. Berangkat. Cipu maaf ke sana. Betul, aman. Lumpah ke sana. Kisah medih. Silahkan ke sana. Merespel. Pertanyaan selamat. Bersambar. Bersambar di 그런데 dan penangkapan monta ban. Lumpak! Lumpak! Lumpak tuh! Eh, ada orang mana? Eh, si diri dimana? Si diri dimana? Dini sapa gitu apa, Pak? Sapa, Dini sapa? Ayo nolong, nolong, nolong. Kamu siapa-nolong? Jalan. Nah. Kamu tiba cerita. Namun setelah dicecar dengan bukti akhirnya tersangka mengaku telah menghabisi nyawa korban. Tiba-tiba, Pak. Udah cerita. Udah cerita. Udah cerita ya? Dibunuh, Pak. Dibunuh. Dibunuh, Pak. 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 Untuk mencari korban tersangka dibawa kembali ke Fores Cimahi. Dibunuh, Pak. Dibunuh, Pak. Dibunuh, Pak. Dibunuh, Pak. berapa kali mohon Pak di lokali Pak di lokali mengenai apa itu dipukul bagian apa kena kepala kena kepala kenapa motif-kotip kamu apa bisa membunuh Pak Didi nah uang kerja saya nggak dibayar dibayar berapa bulan berapa hari tiga hari Pak gari setelah setelah kamu gembunuh Pak Didi dikemanain bayarnya Pak Didi dikubur di rumah Pak di belakang dikubur di rumah di belah mana di dapur ditutup kembali pakai apa tapi kamu yakin ya dikubur di situ ya kamu bisa nunjukin ke kita bisa kita langsung menuju TKP yang terletak di perumahan bumi sekarang tim langsung meluncur ke lokasi TKP kasat reskrim AKP Dimas cari Setia Negroho pemimpin tim menuju rumah korban sampai lokasi tersangka menunjukkan dimana ia mengubur korban bernama Didi Hartanto ini 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 berapa kali ini Pemilikan ini ini berapa Kremilikan tadi ini Bingsan empat-empat-empat-empat jadi Bungunya dikubur diri Bungu dikubur diri Di mana coba? Cerah-cerah dinasanya dimana? Di belinya dimana? Berdiri berdua Di depo Di depo Bersambungan Bumparnya gak kemana? Awalnya Bumpar dimana? Oh ini kita? Beda nih Cerah! Cerahannya kamu buang kemana? Buang ke... Sadisnya, selain dikubur mayat juga dicor Dan bahkan pelaku kembali memasang keramik untuk menutupi perbuatannya Jenasa akhirnya kembali digali untuk otopsi di rumah sakit Rambut itu kan? Rambut Bercak darahnya Merah Sementara guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di penjara Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena sakit hati Saat menagih bayarannya membersihkan rumah tidak kunjung diberikan Terima kasih Jadi awalnya dilaporkan bahwa si korban ini sudah beberapa hari tidak ada hubungan komunikasi dengan keluarga Sehingga keluarga melaporkan bahwa saudara kami hilang awalnya seperti itu Nah setelah tiba di sana ada beberapa kejanggalan yang kita lihat Yang pertama pada saat itu bawah kasur, jadi kasur alas bagian bawah itu sudah terobek Posisinya terobek Sehingga kemudian ada beberapa bercak merah pada saat itu Kami menduga bahwa itu darah Ini harus dilakukan penyelidikan Sehingga bisa memastikan bahwa ini benar apakah laporan orang hilang atau ini ada tindak bicara lain Kita menemukan orang terakhir, si pelaku yang berhubungan dengan berkomunikasi, berinteraksi dengan si korban di daerah Cianjur Nah sehingga setelah ditemukan si pelaku bahwa ditemukan ini merupakan tindak pidana pembunuhan Kemudian kita bongkar, kita olah TKP dan ditemukan si korban ditanam, bukan dikubur Si korban dikubur di bagian, salah satu bagian dapur di dalam rumah sehingga kemudian ditutup keram Ketika kejadian si tersangka ini masuk, mengetok pintu, buka, dibukakan oleh korban Kemudian masuk, kemudian dilakukan beberapa serangkaian kegiatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban ini Kemudian dibawalah lari dua motor yang dimiliki oleh korban Jadi memang setelah dilakukan ada beberapa pemukulan di area leher Menggunakan tangan kosong dan kunci pipa, kunci inggris Setelah itu, setelah nyawa si korban hilang, si tersangka langsung membongkar keramik dan menguburkan kembali Menata kembali, dan itu dilakukan sendiri oleh tersangka